Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah seri kompetensi manajeria Yang pertama adalah integritas Kita akan membahas karena integritas ini pasti keluar Integritas bagian dari 8 Bagian dari 8 kompetensi manajeria Yang pertama integritas Kemudian kedua adalah kerjasama Ketiga komunikasi Keempat orientasi pada hasil Kelima perayaan publik Kenapa pengembangan diri dan orang lain Nomor tujuh mengelola perubahan Dan kedelapan adalah pengambilan keputusan Ini adalah seri dari pembelajaran Yang diberikan melalui Youtube Sehingga Anda akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang materi P3K Bagi yang baru silahkan subscribe, like, dan share Karena Anda akan mendapatkan materi-materi dari Kanduru Dan saya pun akan membahas soal-soal yang biasanya keluar di seleksi P3K Kita mulai dari pengertian dari integritas Integritas merupakan berperilaku selaras dengan nilai Artinya selaras sesuai dengan nilai Norma dan atau etika organisasi Dan jujur dalam hubungan dengan manajemen Ekan kerja, bawahan langsung Dan pemanggu kementingan Menciptakan budaya etika tinggi Bertanggung jawab atas tindakan Atau keputusan beserta resiko yang menyertainya Ini adalah berintegritas Atau definisi integritas Ada yang harus Anda highlight Di sini adalah Organisasi Jadi terkait dengan organisasi Terutama di kompetensi menedir Kita akan bertanggung jawab atum Kita akan membicarakan Sesuatu yang berhubungan dengan organisasi Kemudian Di integritas Itu ada level 1 Level 1 adalah Mampu bertindak sesuai norma Etika organisasi Dalam kapasitas pribadi Ini level yang paling awal Dan level paling awal ini Terkait juga masih Hanya untuk pribadi Walaupun levelnya adalah organisasi Yang pertama Bertingkah laku sesuai dengan perkataan Berkata sesuai dengan fakta Melaksanakan peraturan kode etik organisasi Dalam lingkungan kerja sehari-hari Pada tertaran individu atau pribadi Dan yang ketiga Tidak menjanjikan memberikan sesuatu Yang bersentangan dengan aturan organisasi Itu di level 1 dengan indikatornya ada 3 Marilah kita masuk ke level 2 Level 2 yaitu Mampu mengingatkan Mengajak rekan kerja Untuk bertindak sesuai dengan Nilai norma dan etika organisasi Kalau yang pertama tadi untuk diri sendiri Kalau level kedua ini sudah Mau mengingatkan dan mengajak Artinya sudah naik Indikatornya Mengingatkan rekan kerja Untuk bertindak sesuai dengan Nilai norma dan etika organisasi Dalam segala situasi dan kondisi Mengajak orang lain untuk bertindak Sesuai dengan etika Kode etik Jadi Mengajak Kuncinya Level kedua Mengajak Menerapkan norma secara konsisten Dalam setiap situasi Pada unit kerja terkecil Dalam kelompok Jadi Ini Unit skupnya masih Atau ruang lingkupnya masih Ruang lingkup Terkecil Memberikan informasi yang dapat dipercaya Sesuai dengan etika organisasi Organisasi Kelompok kecil Kemudian Mengajak Itu adalah Kriteria level kedua Kriteria level ketiga Adalah mampu memastikan Menanamkan keyakinan bersama Agar anggota yang dipimpin Bertindak sesuai dengan norma Dan etika organisasi Dalam lingkup formal Jadi di level ketiga Sudah mulai memimpin Kalau tadi mengajak Sekarang sudah mulai memimpin Apa kriterianya Memastikan anggota yang dipimpin Bertindak sesuai dengan Nilai norma dan etika organisasi Dalam segala situasi dan kondisi Mampu memberikan apresiasi Teguran bagi anggota yang dipimpin Agar bertindak selaras Dengan nilai norma dan etika Organisasi dalam segala situasi dan kondisi Yang ketiga Melakukan monitoring Dan evaluasi terhadap penerapan Sikap integritas dalam unit kerja yang dipimpin Level tiga Level satu untuk diri sendiri Level dua untuk Mengajak orang lain Level ketiga Untuk memimpin Level tiga sudah mulai memimpin Sampai dengan melakukan monitoring Dan evaluasi Sekarang level empat Level empat Mampu menciptakan situasi kerja Yang mendorong kepatuhan Pada nilai norma dan etika organisasi Ini lingkungnya lebih luas Walaupun tadi memimpin Dan ini situasi kerja Lingkungan yang dimodifikasi Dengan kriteria Menciptakan stasi kerja Yang mendorong seluruh pemanggung Kepentingan mematuhi Nilai norma etika organisasi Dalam segala situasi dan kondisi Mendukung dan menerapkan Prinsip moral dan etika yang tinggi Serta berani menanggung konsekuensinya Dan yang ketiga Melakukan koreksi Atau mengambil tindakan Atas penyimpangan kode etik Nilai yang dilakukan orang lain Pada tataran lingkup Kerja setingkat Setingkat intansi Meskipun ada resiko Itu level empat Level empat Sudah menciptakan situasi Lingkungan Yang sesuai dengan nilai norma Dan etika organisasi Kemudian level lima Level lima adalah level yang paling tinggi Yaitu menjadi rule model Atau keteladanan Atau menjadi teladan Menjadi Panduan pendoman Pendoman Dalam penerapan standar keadilan Dan etika tingkat nasional Jadi sudah mulai naik Kecincangnya lebih tinggi Kena ke nasional Dengan kriteria Mempertahankan tingkat kesedaran Keadilan dan etika yang tinggi Dalam perkataan Dan tindakan sehari-hari Dipatuhi oleh pemangku kementingan Dalam lingkup instansi yang dipimpinnya Menjadi rule model Atau keteladanan Dalam penerapan standar keadilan Dan etika yang tinggi Di tingkat nasional Membuat konsep kebijakan Ada strategi penerapan sikap integritas Dalam pelaksanaan tugas Norma yang sejalan Dengan nilai strategis Organisasi Itu adalah Level sampai 5 Kemudian ada ciri-ciri Orang yang memiliki integritas adalah Apabila berjanji selalu menepati Tidak pelin-pelan Dan taat asas Memiliki komitmen yang teguh Dan bertanggung jawab Satu kata dan satu perbuatan Satu kata dan satu perbuatan Jujur dan terbuka Menghargai waktu Menjaga prinsip-prinsip Yang telah diyakini Contohnya Contohnya Contoh ya Nih Saat Anda hendak membayar Pajak kendaraan bermotor Masih terdapat Kekurangan beberapa dokumen Yang diperlukan Seorang petugas Mendekati Anda Dan menawarkan jasa Semuanya Dapat diselesaikan Dengan saran Membayar Sejumlah Uang Kepadanya Apa Yang Anda akan lakukan Menerima tawaran tersebut Karena Anda sedang terburu-buru Menunda pembayaran Sampai dokumen yang diperlukan lengkap Segera melengkapi dokumen yang diperlukan Dan menolak tawaran Tawaran tersebut Menerima tawaran tersebut Dengan meminta diskon Melaporkan petugas tersebut Ke bagian pelayanan Silahkan Anda pilih Salah satu saja Kita akan hanya Kemenentukan nilainya yang Poin 5 Sesuai dengan Integritas Waktu untuk menjawab Tidak boleh lebih dari Tidak boleh lebih dari 53 detik Jadi ada kesempatan Untuk membaca Selama 53 detik Untuk setiap soal Oke Kita lihat Apakah jawabannya Anda Sudah sesuai dengan Integritas Jadi Ini Caranya Supaya cepat Disini adalah Ada 5 orang Nanti di ujian mungkin ada 4 Ada 5 orang Ada 5 orang Yang memiliki Sipat 1 Si A Si B Si C Si D Si E Ini ada ini Ada kasusnya ini Dan Anda sebagai Pemilik perusahaan Coba melihat Kalau Anda sebagai Pemilik perusahaan Kira-kira memilih Yang mana Yang anak buah Anda Yang 5 Kira-kira Anda akan memilih Si A Si B Si C Atau si D Atau si E Silahkan dipilih Dan jawabannya adalah C Kemampuan untuk mengikuti Aturan Terlalu bersikap Jujur Contoh Dan integritas Sehingga yang Sebaiknya dilakukan adalah Segera melakukan dokumen Dan melakukan Dan Yang diperlukan Dan menolak Tawaran tersebut Yaitu Kemudian yang Kedua Ini soalnya Indra berjanji Akan membelikan Sepeda Jika anaknya Berhasil Menjadi juara Kelas Semester ini Setelah ujian Semester selesai Dan Indra Menerima rapot Anaknya Ternyata Anaknya Berhasil Menjadi juara Kelas Saat itu Indra Sedang tidak Memiliki uang Sebagai orang Yang menjunjung Tinggi nilai Integritas Apa yang Sebaik Yang dilakukan Memutuskan Untuk menunda Pembelian Sepeda Sampai ia Memiliki uang Yang cukup Nomor A Nomor B Memberikan pengertian Kepada anaknya Bahwa sekarang ini Belum mempunyai uang Dan akan membelikannya Di kemudian hari Nomor C Menyewa Sepeda Dengan harga murah Dan menggantinya Dengan sepeda baru Saat membeli uang Nomor D Meminjam Karena pemilik Meminjam Sepeda Milik saudara Untuk sementara Waktu Agar anaknya Senang Nomor E Mencari pinjaman Dan membelikannya Sepeda baru Mana Ini bukan Tentang hati Perasaan Tetapi ini Tentang logika Berpikir Bahwa orang Yang berintegritas Harus Memenuhi Janjinya Sehingga Jawabannya Adalah E Salah satu Sikap Yang menuju Integritas Adalah Dengan berusaha Menempati Janji Yang telah Dibuat Ketika Indra Berjanji pada Anaknya Maka ia harus Siap dengan Resiko yang ada Jika Indra Berhasil Memenuhi janjinya Maka akan Berdampak positif Dan prestasi Anaknya Kedepan Sekaligus Memberikan pendidikan Karakter Yang berharga Terhadap Anaknya Soal Soal Nomor Tiga Pagar Anda Sulit Didorong Setelah Anda Cek Ternyata Rodak Keluar Dari Jalur Kemudian Anda Mengangkat Pagar Tersebut Dan Mengembalikannya Ke posisi Jalurnya Hasilnya Pagar Tersebut Berhasil Didorong Dengan Lancar Apa Hikmah Yang dapat Anda Amir Dari Kejadian Tersebut Terkait Dengan Integritas Pagar Sudah Rusak Sebaiknya Digantikan Yang Baru Begitulah Kalau Hidup Seperti Roda Kadang Di Atas Dan Di Bawah Hidup Akan Lancar Jika Berada Di Jalur Yang Benar Diperlukan Usaha Dan Kerja Keras Dalam Merai Kesuksesan Sikap Penutup Diri Akan Membuat Kehidupan Lebih Susah Silahkan Anda Pilih Sesuai Dengan Integritas Atau Makna Yang Jawabannya Adalah C Integritas Melahirkan Kemauan Untuk Seluruh Berada Pada Jalan Yang Benar Sesuai Dengan Norma Dan Aturan Yang Berlaku Nomor Empat Fitri Tahun Ini Akan Mengikuti Tes CPNS Ia Sama Sekali Belum Belajar Pada Tes Seminggu Lagi Salah Seorang Teman Mengirimkan Nomor HP Yang Dapat Membantu Melalusan Fitri Walaupun Nilainya Kecil Jika Anda Menjadi Fitri Apa Yang Anda Lakukan Segera Menghubungi Nomor Tersebut Menyerahkan Saja Pada Nasib Melaporkan Nomor HP Tersebut Pada Panitia Tes Berdoa Dan Mempersiapkan Tes Apa Adanya Mengabaikan Nomor HP Yang Dikirim Teman Dan Berusaha Memanfaatkan Sisa Waktu Dengan Belajar Sungguh Sungguh Silahkan Dipilih Apa Pilihan Anda Sesuai Dengan Kriteria Integritas Jawabannya E Integritas Melahirkan Kemauan Untuk Selalu Berada Pada Jalan Yang Benar Sesuai Dengan Norma Dan Aturan Yang Berlaku Orang Yang Berintegritas Akan Teguh Terhadap Sikap Untuk Tidak Membuat Curang Sehingga Memacu Memacunya Untuk Berusaha Yang Lebih Baik Demikian Silahkan Subscribe Dan Share Dan Tunggu Materi Selanjutnya Jangan Saya Berikan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh